Sebuah pabrik yang membuat nama Indonesia terkenal adalah industri karya seni kaca patri. Ya, dengan meningkat permintaan, Indonesia kini bersaing dengan negara-negara Asia lainnya menjadi salah satu pemasok karya seni kaca patri terkemuka di dunia. Terletak sekitar 50 km di barat Jakarta, pabrik kaca di Cikupa, Tangerang, Banten ini membuat kaca patri asal Indonesia untuk klien di seluruh dunia. Pendiri S2 Glass Art, Brian Yakputra, pertama kali membuka sebuah toko kecil di rumahnya tahun 1981. Ia ingin memberikan jalan keluar bagi semangat untuk seni kaca patri setelah kembali dari perjalanan ke Eropa. Sejak itu, permintaan kaca patri melonjak sebagaan besar berkat booming properti di Indonesia tahun 80-an. Sekarang, S2 Glass Art mengklaim menjadi pabrik kaca patri yang terbesar di Asia Tenggara menempati lahan 2 hektare di jantung kota industri Tenggara dan memperkerjakan lebih dari 200 pekerja. Pabrik ini dibagi menjadi beberapa bagian, daerah pemotongan, bagian desain, kawasan solder, bagian pres, dan daerah pencucian. S2 Glass Art mengimpor kaca patri baku dari Amerika Serikat dan membuatnya menjadi berbagai desain khusus di pabrik. Saat ini mereka dapat memproduksi hingga 150 meter persegi panel kaca patri per hari. Tradisi seni kaca patri berasal dari Eropa abad ke-10. Banyak gereja, istana, dan rumah memiliki dekorasi kaca. Seni kaca patri dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-18 oleh pedagang Belanda dan Portugal. Indonesia saat ini memiliki lebih dari 100 perusen kaca patri. Brian Ryaputra mengklaim pabrik kaca patrinya menonjol karena keahlian tingkat tinggi dan penerapan teknik industri terbaru. Ini termasuk penggunaan kaca mengambang untuk melindungi karya seni dari polusi dan cat ramah lingkungan berbasis air. Inovasi saya lebih ke penerapan karya saya terhadap desain dari rumah itu, desain dari gedung itu. Kami juga harus melihat matahari dari mana supaya mendapatkan kualitas kaca yang bagus. Di pabrik, panel kaca patri melalui berbagai tahap produksi sebagian besar memerlukan pekerjaan manual dengan ketelitian. Kaca dipotong menurut gambar atau desain, lalu dirakit menjadi sebuah bingkai dan disolder. Setelah bingkai dilapisi lapisan kimia, panel kaca dibersihkan dan dicuci. Akhirnya, kaca patri dikombinasikan dengan dua buah kaca mengambang untuk diisolasi dan dipres dengan mesin khusus. Lebih dari tiga dekade, pabrik telah memasuk panel kaca patri untuk ratusan klien dalam bentuk hiasan rumah berupa pintu, jendela, kubah, lampu, dan sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan pesanan 20% per tahun. Banyak klien dari luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan negara-negara tetangga Asia Tenggara. Beberapa karya terkenal dari pabrik ini dapat ditemukan di Disneyland Hong Kong, Toko Da Vinci di Guangzhou, Tiongkok, Istana Bukti Kayangan di Brunei, Hotel Nagasaki di Jepang, dan Museum Chicago, Amerika Serikat. Keistimewaan dari produk S2 Glass Art 19.1 adalah, satu, kami menangani custom design. Lantas kami mengship, mengkirim juga ke banyak negara dalam masal yang berbarengan dengan pintu yang dari Indonesia. Pabrik juga memiliki pelanggan setia di sektor rumah tangga. Perpintaan untuk kaca patri di Indonesia saja mencapai sekitar 1.000 meter persegi per bulan, termasuk untuk pusat perbelanjaan, rumah ibadah, dan rumah tinggal. S2 Glass Art telah membuat target untuk memenuhi setidaknya setengah dari perpintaan itu. Restoran Odisea yang baru dibuka di Mall Mewah di Jakarta adalah salah satu klien terbaru. Instalasi kaca patri yang rumit menjadi kebanggaan di kubah langit-langit. Pemilik restoran, Jason Kurniawan, ingin restorannya memiliki dekorasi berwarna-warni menggabungkan unsur-unsur modern dan klasik. Jadi kita memberikan konsep di situ, ada bentuk matahari dan bentuk star di situ. Jadi kita mau melihat orang biar saat dia di Odisea, mereka bisa lihat, oh dome ini represent the sky. Anggota Asosiasi Desain Seni Interior Indonesia, Solihin Gunawan, percaya seniman modern akan terus berkembang dengan kaca patri karena cocok untuk sejumlah gaya. Apa yang akan dihadirkan oleh kaca patri? Banyak, hampir tidak terbatas. Jadi dia bisa membantu menciptakan sense of place di dalam satu desain interior yang amat penting. Dengan pemasok baru kaca patri di Vietnam, India, dan Kamboja yang baru-baru ini masuk ke pasar, permintaan global akan terus meningkat. Jika itu yang terjadi, S2 Glass Art harus terus mencermati tren terbaru. Bagaimana?